Terus, lagi. Oke. Setup. Setup. Hai. Memes Prameswari pernah pesembangi rumah Bilisaputra dan curhat seputar masa lalunya. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Memes Prameswari mengaku pernah berpacaran 3 tahun dengan pria Jerman. Hubungan itu kini sudah kandas. Sekarang, penyanyi 24 tahun tersebut sedang dijodoh-jodohkan dengan presenter Bilisaputra pasca hubungan adik Olga Saputra dengan Amara Maropo kandas saat waktu lalu. Akhirnya perjalanan cinta Memes Prameswari yang dulu dibuka kembali saat Bilisaputra mencoba mengungkit seperti dalam tayangan ketemu bisa dihitung jari karena ketemu 6 bulan sekali. Aku kesana dia kesini, papar Memes Prameswari. Memes dan mantan kekasihnya hanya bisa bertemu sekali dalam kurun waktu 6 bulan. Pengakuan Memes itu membuat Bilisalu penasaran. Ini bule, ini kamu, kamu di Indonesia, bule di luar. Kucuk-kucuk ketemu nih kamu sama bule di Indonesia. Terus ketemu, ngapain nih? Tanya Bilisaputra. Memes pun tak bisa menyemunyikan ekspresinya yang malu-malu. Ya ketemu, tegas Memes. Ya oke ketemu, desak Bilis. Berkenalan lebih dekat lagi, makan bareng. Ujar Memes. Nih kamu, nih keluarga kamu. Kucuk-kucuk, kucuk-kucuk, orang tua nih siapa nih? Hai mam, hai hai. Otomatis balik lagi kan? Kamu dah jalan ke mall, terus jalan. Udah malam nih, pulang nganterin terus nih kamu ke rumah. Udah nganterin terus endingnya ngapain? Cecar Bilis. Endingnya dia tidur di hotel, aku tidur di apartemenku. Ucap Memes Prameswari. Ada hal yang ditutup-tutupi oleh Memes ketika Bilisaputra menguliknya lebih jauh. Ya sebelum jawab kamu nyerahin ke rumah kamu endingnya, ada apa-apanya gak? Tanya Bilis. Makan yu ah lama banget sih, timpal Memes Prameswari. Namun Memes tak bongkam bahwa pernah memeluk mantan kekasih saat berjumpa di bandara setelah tak lama bersama. Sebaliknya, ini pun terjadi dengan Bilisaputra yang suka memeluk dan mencium kekasihnya dulu saat berpacaran. Yang ngobrol pacaran di sini, ungkap Bili. Terus kalau mau pulang, tanya Memes. Oh, peluh kepalanya, cium aku ngomong realistis. Ya sama kayak kamu main di gardu, di ruang tamu. Kalau mau pulang, kalau kamu bersedia, hati-hati ya, mes. Muah. Jelas Bilisaputra. Diisukan pacaran dengan Bilisaputra, Memes Prameswari akhirnya ungkap hubungan sebenarnya dengan mantan Amanda Manopo itu. Memes Prameswari akui hubungannya dengan Bilisaputra hanya sekedar teman. Ditanya Dodit Mulyanto apakah hubungannya dengan Bilisaputra gimik atau serius? Memes Prameswari menjelaskan hubungannya dengan adik dari almarhum Olga Syaputra itu sekedar teman profesional kerja. Jadi memang setiap ada sketsa yang dimainkan, kita harus profesional. Bisa apa yang memerankan perannya gitu. Ujar Memes Prameswari. Terus habis gitu kan juga harus bisa building chemistry, lebih untuk main game atau apapun itu juga. Harus ya kerja secara profesional saja gitu, kata Memes Prameswari lagi. Karena sering diisukan berpacaran, ternyata Memes Prameswari tetap menjalin hubungan baik dengan para mantan Bilisaputra. Terus kamu kan hubungannya dengan mantan-mantan Mas Bilisaputra gimana ya? Pernah kenal nggak? Tanya Dodit. Kenal, Kak Hilda. Timpal Memes. Kak Amada Manopo kenal? Tanya Dodit lagi. Nggak kenal, Hilda aja. Waktu itu pernah syuting bareng. Ujar Memes Prameswari. Meskipun netizen sering membanding-bandingkan dengan mantan Bilisaputra, cewek 25 tahun itu mengaku biasa saja dan tak mau memperdulikannya. Bagi Memes Prameswari, yang terpenting saat ini adalah fokus pada pekerjaan. Sebagai tambahan, Memes Prameswari yang lahir pada 29 Agustus 1996 adalah seorang penyanyi. Musisi, pembawa acara dan pesinden berasal dari Indonesia keturunan Jawa. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai peserta dalam ajang pencarian bakat ex-factor Indonesia musim kedua di RCTI tahun 2015 sebagai anggota dari grup vokal Klesi. Tetapi namanya mulai dikenal masyarakat luas setelah menjadi sinden dalam acara televisi Tukul Arwana One Man Show dan Opera Vanjava. Penyanyi yang sedang dekat dengan Bilisaputra, pasti penasaran dengan hunianya. Kisah kedekatan Memes Prameswari dan Bilisaputra memang sering diberitakan oleh infotainment di televisi dan juga media online. Keduanya juga sering muncul di konten Youtube masing-masing. Saat ini mereka masih mengaku saling dekat saja. Perempuan bernama lengkap Citaragama Prameswari ini lahir di Gresik, Jawa Timur pada 29 Agustus 1996. Ia mulai mengikuti pemilihan model gadis sampul pada tahun 2012, lantas berlanjut mengikuti pencarian bakat ex-factor Indonesia 2015. Setelah itu Memes Prameswari menyelesaikan kuliahnya di Inggris dan baru kembali ke terjun dunia hiburan. Ia lebih dikenal sebagai sinden dalam acara televisi Opera Vanjava dan Tukul Arwana One Man Show. Belakangan ia tampil dalam acara lain di televisi dan juga mulai memiliki konten Youtube sendiri dengan namanya. Belum lama ini ia membagikan suasana rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Presenter Tanah Air Bilisaputra belum lama ini belak-belakan mengaku masih kerap teringat mendiang sang kakak tercinta, Olga Shaputra. Sudah enam tahun kepergian Olga sejak 2015 lalu, namun kenangan serta perlakuan baik mendiang masih membegas di hati keluarga serta masyarakat. Yang mana Billy sendiri kerap teringat sosok Olga setiap kali pulang ke kakak. Kendati begitu, Billy percaya sang kakak telah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia juga percaya bahwa Olga telah tenang dan mendapatkan curganya Allah SWT. Gue percaya insya Allah ya kalau almarhum udah tenang, udah tidur panjang, tinggal insya Allah mudah-mudahan udah di syurganya Allah. Setiap kali teringat kepada mendiang Olga, Billy Saputra mengaku hanya dapat mengirimkan doa berupa surat Al-Fatihah. Presenter Billy Saputra tersandung isu perselingkuhan dengan wanita seksi yang telah bersuami. Apasnya Billy Saputra kepergok sedang berdoa dengan wanita tersebut di belakang rumahnya. Billy Saputra pun sampai diteriaki pepinor oleh suami si wanita seksi tersebut. Terlihat bahwa Billy Saputra tengah berduaan dengan seorang wanita di kolam renang rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pria berkulit hitam dengan marah meluap yang diduga suami dari wanita seksi tersebut. Enggak Karolin, enggak Amanda, bini orang diambil lagi. Teriak seorang pria kepada Billy Saputra. Usut penyeusut, ternyata wanita tersebut memilih untuk mendekati Billy Saputra karena tidak tahan dengan suaminya. Lagian abang enggak ngasih nafkah lahir batin, ucap wanita tersebut. Memang kamu aja yang mata ranjang, mata duitan sama Billy Saputra. Dia enggak punya duit, dia artis scary. Teriak pria tersebut. Mendengar teriakan dan cacian pria tersebut padanya, Billy Saputra pun mulai naik pitam. Adu mulut dan saling dorong pun terjadi dan hampir terjadi perkelahian antara Billy Saputra dan pria tersebut. Lu bawa tuh bini lu, sok kegantangan, ucap Billy Saputra emosi. Makin memanas pria tersebut pun menuduh Billy Saputra telah merebut istrinya. Jaga mulut kamu ya, udah rebut istri orang juga kamu, ucap pria tersebut. Kenapa nyalain gue? Saud Billy Saputra. Ketika dia teriaki perebut istri orang, Billy Saputra pun mulai bereaksi. Fans sinetron ikatan cinta sempat heboh karena postingan Amanda Manopo. Dia memposting foto genggaman tangan. Banyak yang menduga foto itu adalah kekasih baru lawan main Arya Saloka itu. Dia dikira adalah pengganti Lisa Putra. Awalnya Amanda Manopo membagikan momen tersebut lewat akun Instagram pribadinya yang kemudian diunggah ulang oleh akun gosip lembetorah underscore official. Tak pelak foto Amanda Manopo tersebut langsung jadi sorotan, terutama fans Ardebaran dan Anding CS. Banyak yang mempertanyakan tantangan siapa yang dipegang oleh Amanda Manopo itu. Belum diketahui instastory tersebut apakah memang tangan pria atau bukan? Unggahan instastory Amanda Manopo menjadi bahan perbincangan oleh warganet karena dalam unggahan instastory tersebut, tampak tangan Amanda Manopo digenggap oleh pria yang belum diketahui identitasnya. Tak hanya hal tersebut saja yang membuat warganet sekaligus fans Amanda Manopo yang penasaran dengan siapakah sosok pria tersebut. Amanda Manopo juga mengunggah instastory yang menunjukkan bahwa dirinya tengah merindukan pria yang berinisial PB. Dalam instastory Amanda Manopo dirinya menulis Miss You PB, tulis Amanda Manopo dalam unggahan tersebut. Tangkapan layar unggahan instastory yang menunjukkan bahwa Amanda Manopo tengah merindukan sosok pria yang berinisial PB diunggah oleh salah satu akun gosip di Instagram dan tuai beragam komentar. Siapa sebenarnya inisial PB yang dimaksud Amanda Manopo? Berdasarkan penelusuran inisial PB bukanlah penunjukkan inisial orang atau lelaki yang sedang dekat dengan Amanda Manopo. Inisial PB merupakan singkatan nama produk parfum yang sedang bekerja sama dengan Amanda Manopo. PB merupakan singkatan dari Premier Beauty, di mana nama itu adalah nama parfum yang memiliki Instagram at premierbeauty.id. Amanda Manopo terlihat menggunakan gaun orange dan berjalak bakperiman busana. Hal tersebut diperkuat dengan foto instastory yang melihatkan botol parfum Premier Beauty. Terima kasih telah menonton!